Tingkah laku hewan yang ada di dunia ini terkadang memang sangatlah mengejutkan. Hal tak biasa yang dilakukan mereka terlihat sangat aneh di mata manusia. Meskipun terkadang hal itu merupakan suatu kebiasaan yang memang harus dilakukannya untuk dapat bertahan hidup di alam liar. Seperti macan tutur salju yang suka menggigit ekornya sendiri, hingga predator yang seketika menjadi vegetarian. Dan inilah beberapa hewan yang melakukan kebiasaan yang tak lazim. Harimau yang suka memakan rumput Seperti yang kita tahu, harimau adalah salah satu predator di alam liar yang sangat ganas. Hewan ini merupakan karnifora yang ngawas akan mangsa. Namun selain memakan daging, tahukah kalian kalau harimau ternyata juga pernah menjadi vegetarian, yakni dengan memakan rumput? Di balik keganasannya, harimau ternyata juga suka memakan rumput, layaknya hewan herbivora. Hal ini biasanya dilakukan oleh hewan ganas ini jika sedang sakit. Rumput yang dimakan oleh harimau dapat membantu pencernaannya, yang biasanya dilakukannya untuk memutahkan kembali gumpalan bulunya yang tak sengaja tertelan olehnya saat melakukan sesuatu. Menurut informasi, tak hanya harimau saja yang melakukan hal ini. Spesies kucing lainnya ternyata juga ada yang memakan rumput, dengan tujuan sama seperti yang dilakukan oleh harimau. Buaya Vegetarian Buaya yang hidup di India, tepatnya di Kerala bagian utara ini, merupakan buaya yang sangatlah unik. Buaya yang tinggal di kuil danau suami Sri Anand Tapat Mandaba ini, tak seperti kebanyakan buaya pada umumnya yang dikenal sebagai karnifora. Buaya bernama babia ini adalah vegetarian. Selama 70 tahun hidup di kuil tersebut, babia diketahui hanya diberi nasi oleh pendeta yang tinggal di sana. Dalam sehari, babia diberi makan sebanyak 3 kali, yang isinya hanyalah nasi tanpa daging. Meskipun demikian, buaya ini tetap memakannya, layaknya memakan daging. Tadi ketahui pasti, mengapa babia menjadi vegetarian. Banyak informasi yang mengatakan, kalau buaya ini merupakan spesies yang sangat aneh, yang menjadikannya sebagai satu-satunya buaya vegetarian di dunia. Namun, ada juga beberapa informasi yang mengatakan, kalau babia merupakan buaya biasa, yang suka memakan nasi, dan tetap memakan daging ikan dan hewan lainnya yang hidup di dalam kolam tempat tinggalnya. Macan tutul salju yang suka gigit ekornya Salah satu spesies kucing besar ini memiliki kebiasaan yang terbilang sangat unik. Hewan ini sangat suka menggigit ekornya sendiri. Jika dipikirkan secara logika, ekor yang digigit pasti akan terasa sakit, apalagi jika dalam waktu yang cukup lama. Namun pada kasus macan tutul salju, perilaku menggigit ekor ternyata malah dapat mematuhnya bertahan hidup di alam liar. Ekor macan tutul salju yang besar dan juga lembut, ternyata dapat membantunya menghangatkan diri ketika digigit. Meskipun terlihat telazim, hal ini menjadi kebiasaannya yang sangat berguna bagi macan tutul salju, apalagi di saat musim dingin. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya dan share videonya juga ke sosial media kalian supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya supaya kalian nggak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. Terima kasih telah menonton!